Kuasa hukum Afif Maulana mendatangi Komisi Perlindungan Anak untuk berdiskusi langkah selanjutnya pada kasus kematian Afif. Dalam diskusi ini tim kuasa hukum dan KPAI juga akan mendorong adanya ekshumasi sebagai salah satu bentuk memperkuat pembuktian penyebab kematian Afif Maulana. Pasalnya hampir dua bulan hingga saat ini kasus kematian Afif Maulana masih menjadi misteri. Menurut Komisioner KPAI Dian Sasmita, sebelumnya mereka telah mengirim surat kepada tanggal 16 Juli kepada Kapolri, namun hingga saat ini belum mendapatkan jawaban. Tim kuasa hukum dan KPAI juga akan mendorong adanya ekshumasi sebagai salah satu bentuk memperkuat pembuktian penyebab kematian Afif Maulana. Kita menerima kedatangan dari tim kuasa hukum keluarga Afif Maulana, ada dari kontras di LBHI, LBH Muhammadiyah, kita berdiskusi tentang perkembangan kasus, penanganan kasus Afif Maulana, khususnya terkait dengan upaya ekshumasi. Di sini ada kami KPAI, Komnas Perempuan dan LPSK telah hadir juga untuk mendiskusikan langkah-langkah strategis yang harus segera kami lakukan untuk mendorong ekshumasi ini. KPAI sendiri sudah melayangkan surat kepada Kapolri tanggal 16 Juli terkait permintaan penanganan kasus ini secara cepat oleh Mabes Polri, kemudian ekshumasi harus segera dilakukan dengan cepat juga. Namun sampai hari ini, sampai jam ini jam berapa, jam 3, kami belum mendapatkan respon apapun dari Kapolri. Ini menjadi catatan kami bahwa penanganan kasus terhadap kematian anak Afif ini dilakukan dengan lambat.